Sudah pengetahuan umum jika populasi harimau di Indonesia sudah banyak berkurang Penyebab paling banyak berkurangnya populasi harimau di Indonesia adalah karena manusia yang mengganggu habitat mereka Ada yang diambil kulitnya, tariknya, bahkan ada yang dipercaya sebagai obat Saat ini satu-satunya spesies harimau yang masih hidup di Indonesia yaitu harimau Sumatera Dan yang lainnya sudah dinyatakan punah Tapi di video kali ini saya ingin membahas tentang harimau Jawa yang sudah dinyatakan punah puluhan tahun yang lalu Perburuhan harimau Jawa itu sering dilakukan oleh warga lokal sendiri sejak lama Hingga akhirnya dinyatakan punah pada tahun 1980-an Saat ini tidak ada spesies harimau yang masih hidup di Pulau Jawa Tapi pada tanggal 21 April 2024 Ada berita penemuan rambut harimau Jawa dengan kocokan DNA yang cukup tinggi Membuat para peneliti mengira-ngira Apakah benar harimau ini belum punah? Tapi apakah penemuan ini mengindikasikan bahwa harimau Jawa belum punah atau sama dengan penemuan sebelum-sebelumnya Seperti pada tahun 2017 dan tahun-tahun sebelumnya Yang menemukan cakaran, jejak kaki, rambut, dan kotoran yang dikira harimau Jawa Mari kita bahas lebih dalam tentang harimau Jawa ini Mengenal lebih dalam tentang harimau Jawa Dalam sejarah Pulau Jawa, ada beberapa spesies harimau yang pernah hidup di Pulau Jawa Seperti harimau ngandong atau pantera tigris sondaika ngandongensis Dan harimau trinil atau pantera tigris sondaika trinilensis Dua harimau ini dinyatakan sebagai harimau purba dari Pulau Jawa Dan harimau terakhir adalah harimau Jawa dengan nama ilmiah pantera tigris sondaika Atau yang biasa kita kenal sebagai japan tiger atau harimau sunda Sayangnya ketiga spesies itu sudah dinyatakan punah Dan spesies terakhirnya yaitu pantera tigris sondaika juga dinyatakan punah pada tahun 80-an Setelah tidak terlihat berkeliaran di seluruh Pulau Jawa sejak tahun 1976 Nama pantera tigris sondaika secara harimau berarti harimau sunda Yang merupakan subspesies harimau yang pernah hidup di Pulau Jawa, Bali, dan Sumatra Pantera merupakan jenus yang mencakup kucing besar seperti singa, harimau, jaguar, dan macan tutul Tigris merupakan spesies dalam jenus pantera Dan sundaika berasal dari kata sunda yang secara geografis merujuk pada wilayah biografi Jawa, Bali, dan Sumatra Yang saat dulu disebut sundalen Di masa lalu populasi harimau ini tersebar di hampir seluruh Pulau Jawa Termasuk hutan tropis, hutan pegunungan, dan taman nasional seperti ujung kulon, gunung harimun salak, dan baluran Bahkan terkadang juga melitasi kebun-kebun warga lokal Meskipun sudah dianggap punah, namun upaya melindungi habitat tetap dilakukan Seperti patroli anti perburuan liar, penanaman kembali hutan, edukasi masyarakat sekitar Serta tetap dilakukannya penelitian dan pemantauan di beberapa taman nasional Ada perbedaan fisik DNA genetik antara harimau sunda dengan harimau di penua lainnya Ukuran harimau sunda umumnya lebih kecil dibandingkan dengan spesies harimau lainnya Dari cakar dan warnanya, harimau sunda memiliki garis-garis yang lebih rapat dan berwarna lebih gelap Bulu di bagian bawah daku dan leher yang mana harimau lainnya tidak memilikinya Ukurannya juga lebih kecil dan ringan dibandingkan dengan harimau lainnya Tapi meskipun lebih ringan dan lebih kecil Kecepatan larinya bukan yang tercepat daripada harimau dari benua lainnya Yaitu sekitar 65 hingga 75 km per jam Sedangkan harimau bengal bisa lari hingga 80 km per jam Sebelum punah hingga dinyatakan punah Harimau Jawa adalah subspesies harimau yang hidup terbatas endemik di pulau Jawa Penyebab utama kepunahannya akibat perfuruan, perkembangan lahan pertanian yang mengurangi habitat harimau itu sendiri secara drastis Kita akan kembali mundur agak jauh ke abad 18 dan abad 19 Saat itu kolonialisme Belanda di Jawa dan Sumatera yang diiringi pembukaan hutan dan alih fungsi lahan untuk perkebunan Harimau Jawa yang sudah kita anggap punah dulu sempat dianggap sebagai hama pada periode India-Belanda Habitatnya yang terkadang melewati pertanian dan peternakan warga Membuat warga lokal saat itu cukup resah dengan keberadaan harimau ini Antara takut lahan pertanian yang dirusak, hewan ternaknya dimakan atau mereka yang dimakan Terangan terhadap manusia di wilayah perkebunan saat itu juga sering terjadi Karena harimau menganggap bahwa perkebunan itu adalah wilayah teritorialnya yang sebelumnya hutan menjadi perkebunan Dan manusia dianggap sebagai ancaman oleh harimau karena masuk ke wilayahnya Dan sayangnya hal seperti ini masih terjadi hingga saat ini Pembukaan lahan ilegal membuat habitat banyak spesies terganggu Entah spesies burung, mawalia, gajah, orang hutan dan masih banyak spesies lainnya Kembali ke harimau tadi, saat itu populasi harimau Sunda masih cukup banyak Dan cukup membuat para kolonialis dan petani mengalami kerugian yang cukup besar Hingga akhirnya pemerintah India-Belanda mengeluarkan kebijakan untuk membasmi harimau Sunda Pemburu profesional dan masyarakat diribatkan dalam pemburuan ini Tentunya dengan hadiah yang ditawarkan persatu ekor harimau yang terbunuh Warga lokal akhirnya tergiur dan banyak yang melakukan perburuan Mulai dari pemasangan jebakan, perburuan kelompok, senjata tajam hingga racun Itu semua digunakan untuk menghabisi populasi harimau hanya karena imbalan hadiah Aktivitas itu dilakukan secara terus menerus hingga akhirnya perburuan liar pun terjadi Pemburu yang bukan warga lokal dan mencari celah untuk kepentingan pribadi Dan menjual harimau itu ke pasar gelap Membuat perburuan ini menjadi kesempatan emas bagi para pemburu liar Meskipun perburuan dalam imbalan hadiah tidak dipenarkan Namun perburuan liar dengan tujuan menjual kulit, taring, dan lainnya Merupakan penyebab utama penurunan populasi yang sangat drastis Dan akhirnya pada tahun 1970-an Harimau Jawa dikategorikan sebagai spesies yang terancam punah Setelah terjadi perburuan liar dan populasi harimau yang terus menurun Pemerintah Indonesia saat itu bergerak lebih cepat Harimau Sunda yang dianggap meresahkan akhirnya ditangkap dan dipelihara di kebun binatang dan taman nasional Serta dipindahkan dari daerah yang dianggap berbahaya ke daerah yang lebih aman Dampak dari perburuan selama puluhan tahun dan pengendalian populasi oleh pemerintah kita Telah menyebabkan populasi harimau turun drastis dari sekitar 10.000 ekor Menjadi hanya beberapa ratus ekor saja pada tahun 70-an Mungkin jika pemerintah tidak melakukan tindakan, harimau ini akan punah jauh lebih cepat Kesadaran akan konservasi harimau ini mulai tumbuh Upaya pelastarian habitat dan edukasi masyarakat tetap dilakukan Hingga akhirnya Taman Nasional Ujung Pulau yang didirikan pada tahun 1952 Dijadikan sebagai habitat terakhir oleh harimau Sunda Harimau Jawa ternyata belum punah Berita penemuan rambut harimau Jawa tiba-tiba viral di sosial media pada tanggal 25 April 2024 Dikonfirmasi oleh PRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional Yang mempublikasikan artikel tentang itu dua hari yang lalu Saat saya nulis skrip ini pada tanggal 26 April 2024 Tapi perlu diingat, beberapa tahun yang lalu juga sempat ada sinyal palsu seperti ini Apakah yang sekarang sudah akurat? Mari kita ganti lebih dalam Pada tahun 2017, polisi hutan tidak sengaja mengambil gambar harimau Jawa saat berpatroli Mereka menemukan beberapa hal mulai dari bekas cakaran, tinja, hingga rambut yang diduka milik harimau Jawa di dalam hutan Ujung Pulau Namun setelah melakukan penelitian dan pencarian kurang lebih satu tahun Akhirnya Kepala Balai TNUK atau Taman Nasional Ujung Pulau mengatakan bahwa itu bukanlah harimau Jawa Melainkan positif macan tutul setelah dicek dari semua bukti yang ada Beberapa laporan anekdotal mengenai penampakan harimau Jawa di beberapa lokasi termasuk Banjarnegara Kuningan, Gunung Paru, Meru Betiri, Taman Nasional Baluran, dan Suwaka Margah Satwa Cikepuh Sugabumi Laporan ini hanya mencakup dogan penampakan dan jejak kaki yang lebih besar dari wadah macan tutul Tapi tanpa bukti yang meyakinkan Hingga akhirnya pada tahun 2019 Seorang warga bernama Kali Reksasewu dan aktivis konservasi Ripianur Fajar Sedang melakukan patroli lutin di kawasan hutan Sukabumi Selatan Dan di salah satu perkabunan desa di desa Cipendai Dia dan rekannya melihat seekor ewan besar berwarna hitam dengan garis kuning yang melintas di depannya Dia yakin bahwa itu adalah harimau Jawa berdasarkan dari ciri-ciri fisik yang dia amati Dia kemudian melaporkan kejadian itu ke pihak berwenang dengan aktivis konservasi lainnya Sayangnya waktu itu Ripi tidak berhasil mengambil foto atau video dari harimau Jawa tersebut Tetapi berhasil menemukan beberapa jejak kaki Dan beberapa bekas cakaran yang diduka milik harimau Jawa di sekitar lokasi kejadian Serta dia juga menemukan sehelai rambut yang diduka milik harimau Jawa yang ditemukan di pagar salah satu hewan ternak Asumsinya harimau ini melompati pagar, perkebunan, dan jalan desa untuk menyeberangi desa Tim dari Balai Konservasi Sumberdaya Alam BKSDA Jawa Barat langsung melakukan investigasi di lokasi Mereka memasang kamera jebakan untuk memantau keberadaan harimau Jawa ini di kawasan tersebut Dan membawa sampel rambut yang ditemukan untuk diuji di laboratorium untuk memastikan apakah itu beneran milik harimau Jawa Sayangnya hasil investigasi BKSDA Jawa Barat belum menemukan bukti kuat tentang keberadaan harimau di kawasan tersebut Dan kamera jebakan juga tidak berhasil merekam gambar harimau Jawa saat itu Satu-satunya hal yang bisa dilakukan adalah menunggu hasil dari penelitian sampel rambut yang ditemukan Selang beberapa tahun setelah melakukan serangkaian analisis DNA yang komprehensif Wida Teti atau yang biasa dikenal Teti bersama tim peneliti pusat riset biosistematika dan evolusi badan riset dan inovasi nasional Menyimpulkan bahwa temuan sampel rambut harimau di Sukabungi Selatan adalah spesies dari Pantera Tigris Ondaika atau Harimau Jawa Kelompok yang sama dengan spesimen Harimau Jawa dari koleksi Museum Zoologicum Bogoriensis atau NGV pada tahun 1930 Diperkuat oleh prosedur ilmiah lainnya serta menyamakan dengan beberapa spesies sampel harimau lain Seperti harimau bengal, amur, dan sumatra serta macan tutul Jawa Hasilnya sampel rambut harimau yang ditemukan itu menunjukkan kemiripan 97,6% dari harimau sumatra 96,87% dari harimau bengal Dan 98,23% dengan spesies harimau Jawa dari MZB Untuk memperkuat observasinya, Teti bersama tim tetap melakukan penelitian lebih dalam Serta melakukan wawancara mendalam dengan Ripi Yanuar Fajar pada tahun 2022 Serta melakukan ekstraksi DNA total yang dilakukan menggunakan remisi blot dan tisu kit protokol Dan menggunakan sampel rambut spesimen dari harimau lain yang berumur 60 hingga 100 tahun dari MZB Semua penelitian dan hasil penelitian dari DNA sampel rambut harimau Jawa yang diteliti oleh Wida Teti dan Tim Telah dipublikasikan dalam jurnal ORIX yang diterbitkan oleh Cambridge University Press Yang bersudul apakah harimau Jawa masih ada Yang terbit pada 21 Maret 2024 Jadi bagaimana menurut kalian tentang penemuan harimau ini? Next kita bahas apa lagi? Komen di bawah dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye